Pemirsa Mahasiswa Papua yang tergabung dalam front Mahasiswa Papua Sejawa dan Bali telah melakukan demonstrasi damai di depan kantor DPR RI pada 9 Februari 2022. Dengan tegas tolak segala macam bentuk investasi asing di bumi jendrawasi khususnya Blok Wabu di Kabupaten Tanjaya. Dalam aksi tersebut pemilik hak ulayat suku Moni terus melakukan penolakan karena tidak ingin nasibnya seperti dialami oleh saudaranya suku Amome dan Kamoro di Timiga. Akibat kehadiran PT. Peribot telah merusak peradaban masyarakat adat selain perusahaan melakukan pengamanan investasi dengan kekuatan besar apara. Menurut mereka hal yang sama dialami rakyat Tentanjaya. negara telah mengirim militer untuk pengamanan investasi Blok Wabu dengan dalil keamanan. Akibat operasi militer, diduga ada pengamanan investasi dan selain konflik ideologi antara TPN, PB dan TNI di Intanjaya, ada 1.237 orang masyarakat mengungsi di Nabi Rai Timiga, Jepura. Menurut mereka keberadaan investasi asing telah menimbulkan keresahan dan merusak ekologi sekitar wilayah warga. Ini anda menarik, ya guys. Terima kasih banyak. Ini bom sudah sekarang sudah beroperasi. Dan kita karena mereka mau masuk ke pengaman, bawah-bawah, kita perlu kebawa bersama, bahwa sebelum komoni, karena akan investasi lebih besar dari PT berikut. Dibu! Nah, itu tadi mereka mau masuk. Sedangkan, kalau kita lihat dari pengalaman-pengalaman ini pun masyarakat sama satu amun mempunyai juga sejahtera padahal negara negara Indonesia mereka punya negara itu mereka mau mengejahterakan rakyat kapal dan kita pertanyaan kembali agar rakyat kapal lebih khusus di TVK itu sejahtera tidak apalagi kita akan melihat dari pengalaman-pengalaman ini yang masih banyak lagi kejadian-kejadian kita dengan cegas menolak kita tolak PT. Brokawo tolak PT. Brokawo tolak PT. Brokawo